Halo Stefani, apa kabar? Halo Sally, baik-baik. Baik juga kok, ini walaupun kondisinya sekarang nih kadang hujannya drus banget, kadang kalau siang tuh panas banget. Bener, suasananya gak menentu banget ya. Iya, iya. Loh, kalau Stefani sendiri sekarang dimana sih? Aku di Batam. Fungsi dari Jogja. Fungsi kita dari Jogja. Oh, memang asli sana ya? Aku asli Batam. Jadi waktu pandemi langsung dia balik ke Batam gitu. Oh gitu. Oke, oke. Mungkin kita sebelum masuk ke topik kali ini, yaitu tentang peran mahasiswa dalam pertanian Indonesia. Mungkin dari Stefani dulu bisa memperkenalkan diri. Oke, halo semuanya. Kenalin aku Stefani. Aku dari IAS LC UGM. Dan di IAS LC UGM aku berikan sebagai CC LC. IAS LC UGM. Gitu, Sel. Oke, disini banyak banget singkatan yang mungkin buat orang umum gak tau ya. Pertama, IAS UGM itu apa sih? Oke, jadi IAS itu adalah komunitas yang bergerak di bidang pertanian dan ilmu-ilmu terkaitnya. Jadi gak cuma bidang pertanian, tapi kita juga membahas samping-sampingnya pertanian nih. Dan IAS sendiri itu gak cuma di UGM aja, tapi kita tersebut di berbagai universitas di Indonesia. Dan gak di Indonesia aja, kita juga ada di luar negeri gitu. Wow, keren sekali. Keren, keren, keren. Soalnya aku kira nih IAS UGM cuma ada di UGM. Jadi, ternyata banyak sekali ada IAS Indonesia juga ya rupanya. Kalau tadi, kalau terkait dengan perannya atau rolnya dari Stephanie sendiri, ini tadi apa bisa coba dijelaskan mungkin CC LC atau apa ya? CC LC, ya. Jadi, aku itu jadi CC LC atau Control Council Local Committee. Nah, perannya apa sih? Kita jadi advisor gitu. Oke, jadi advisor-nya. Jadi, kalau misalnya ada mau minta saran atau minta masukan-masukan itu nanti larinya ke Stephanie ya? Ya, betul sekali, Sal. Oke, luar biasa teman-teman. Jarang sekali loh yang ada yang mau kontribusi masuk ke komunitas pertanian gini. Memangnya kalau dari Stephanie sendiri, di UGM ya? Di UGM ini ambil jurusan apa? Nah, sebenarnya aku sendiri itu jurusannya gak pertanyaan-pertanyaan banget sih sebenarnya. Iya, tapi aku jurusannya mikrobiologi pertanian gitu, Cal. Oh, jadi lebih menganalisa. Oke, menganalisa mikroba-mikroba gitu ya? Yap, kita cari tahu di mikroba-mikroba yang relate sama pertanian gitu. Jadi, kita di lab. Lebih kerjanya di lab. Oke, oke. Nah, mungkin sebagai seseorang atau sosok mahasiswa ya, dari yang ada lingkupnya pertanian lah ya. Menurut Stephanie sendiri, seperti apa sih kondisi pertanian Indonesia saat ini? Well, sebenarnya dari aku cukup sedih ya ngeliat pertanian di Indonesia. Karena kenapa menurut aku sedih? Karena kita terlalu lama gitu loh, dengan yang pertanian model jadul. Benar gak sih? Jadi, pertanian tuh kayak ceri yang jarang banget. Kayak aku mau join ke komunitas pertanian. Kenapa sih tanggapan itu masih ada? Karena memang pertanian tuh masih di kesampingkan, masih dianggap sebelah mata. Padahal kita makan dari pertanian. Kita makan semua makanan kita tuh dari pertanian. Baik dari nasi, baik dari lauk, baik dari sayur. Itu semua dari pertanian. Dan sayangnya pertanian kita masih jadul. Benar gak? Masih ada tuh aku ngeliat yang pertaniannya masih pakai cangkul. Padahal zaman sekarang gitu loh. Dan kita nelfon aja gak perlu pakai kirim surat. Tapi kenapa pertanian kita masih nyangkul? Tuh aja dari tahun kapan masih nyangkul. Sampai era teknologi sekarang gitu loh. Dan makanya itu sangat memprihatinkan sih. Menurut aku kayak kita gak up to date pertanian. Maksud untuk pertanian kita gak up to date dengan zaman gitu Cel. Ya ya setuju banget. Apa ya mungkin dari segi edukasi untuk petani-petani yang senior itu juga masih minim sekali. Jadi mungkin dari teknologinya kita kan yang masih lumayan tertinggal ya dibandingkan dengan negara-negara maju. Jadi itu mungkin jadi salah satu kondisi yang jadi fokus perhatian. Dan seharusnya menjadi fokus perhatiannya. Kita kan sekarang. Nah mungkin kalau dari IAS UGM sendiri melihat kondisi ini, melihat kondisi pertanian di Indonesia yang memprihatinkan. Kira-kira apa sih peran mahasiswa dan ISLC UGM sendiri dalam mesejahterahkan pertanian Indonesia? Sebenarnya peran mahasiswa itu banyak ya. Kita peran mahasiswa kita banyak banget yang bisa kita lakukan. Contohnya adalah hal simpel. Jadi kita praktikum di UGM, bukan di UGM. Tapi di jurusan aku lebih tepatnya, di fakultas aku. Kita itu ada beberapa praktikum yang kita karena sejak pandemi. Jadi ini ceritanya thanks to pandemic ini. Karena sejak pandemi kita punya praktikum yang memang relate banget ke masyarakat. Contohnya kita datang ke petani langsung. Waktu itu kita datang ke petani langsung dan kita share cerita tentang petani. Gimana sih masalah mereka. Dan kalau kita sebagai mahasiswa punya solusi, kita bisa kasih tahu langsung pada saat kita wawancara. Atau kita juga punya praktikum yang kita harus buat kompos di rumah. Jadi itu sebenarnya peran-peran kecil yang kita mungkin gak sadari. Tapi itu bentuknya tugas. Tapi tanpa kita sadari, wah itu ternyata peran kita sebagai mahasiswa di dunia pertanian. Meskipun ya impactnya gak terlalu besar. Tapi aku percaya sih dari hal-hal kecil kita impactnya besar gitu. Dan untuk di ISLC UGM sendiri kita punya village concept project. Atau desa mitra. Jadi gimana tuh desa mitra? Menarik banget nih. Boleh bisa tolong dijelaskan lebih lanjut. Oke, jadi di ISLC UGM itu ada namanya departemen project. Jadi aku tahun lalu aku jadi kodep atau kayak ketuanya, ketuanya departemen project. Oke, iya iya. Jadi salah satu proyek adalah VCPI ini atau village concept project. Jadi perlu teman-teman garis bawahi bahwa village concept project itu adalah desa mitra. Bukan desa binaan. Jadi desa mitra kita bermitra. Dua-duanya nih saling membutuhkan baik mereka dan kita gitu. Jadi salah satu bidang yang kita kerjakan di desa adalah bidang pertanian. Jadi sebenarnya bidangnya itu ada tiga. Ada pertanian, human empowerment, sama satu lagi itu adalah education. Nah, di bidang pertanian ini kita mencoba masuk ke dalam masyarakat untuk gives impact. Meskipun mungkin kita sadari ada impact yang kecil dan ada impact yang besar ya. Di desa mitra kita BTW di Kulonprogo nih, di Kuluwaru. Di dekat airport. Oh iya iya iya. Airport yang baru. Ya bener, yang bagus itu loh guys. Gitu. Oke. Jadi kita udah melakukan beberapa proyek di sebelumnya. Iya. Halo. Oke oke. Halo oke. Gimana? Tadi Stephanie mau ngomong apa? Jadi kita udah ngelakuin proyek beberapa di sana, Jal. Ada pupuk organik. Jadi kita punya kandang komunal nih. Kandang komunal ini dulunya, pada zaman dulu banget nih. Di sana masyarakat masih satu-satu tuh. Sapi keluarga A dia buat di depan rumah aja. Sapi keluarga B masing-masing. Dan kita akhirnya bekerja sama dengan instansi luar untuk membuat kandang komunal. Nah kotorannya itu kita ubah jadi pupuk organik yang dijual ke masyarakat di dalam desa dan di luar desa. Gitu nih. Oke. Selain tadi, selain pembuatan pupuk organik gitu, apakah ada kegiatan lain yang berkaitan dengan pertanian nih? Yang termasuk dalam proyek tadi? Salah satu nih proyek yang menurut aku, sebenarnya aku sangat excited waktu itu buat proyek ini. Karena tujuan kita sama kayak Jerry bilang kayak, eh kok mau ya di bidang pertanian. Nah tujuan kita ini adalah untuk menggairahkan atau untuk meningkatkan nih teman-teman pertanian dan non-pertanian. Untuk ayo-ayo kita balik ke masyarakat, kita kerjakan di bidang pertanian. Dan kita waktu itu, dan kita waktu itu sebelum pandemi, kita ada namanya proyek 1001 Bibit. Yang dilakukan oleh 36 volunteers dari UGM. Itu tidak hanya orang-orang pertanian saja. Jadi kita disitu menanam bibit bersama dengan masyarakat di desa. Gitu, Cel. Oke. Menanam bibit bareng-bareng ya. Kayaknya asik banget nih. Benar, jadi kayak bekas excited sih. Dan ini ya, ternyata Yasugiem ini gak gimana ya. Memang untuk khusus mahasiswa pertanian ya. Tapi masih melibatkan banyak orang, banyak pihak-pihak luar yang bahkan bukan dari ranah pertanian. Juga, gitu. Sebenarnya untuk ESL-CU game sendiri itu dia terbuka untuk semua orang Cel. Untuk semua fakultas, semua jurusan. Semua jurusan. Yang lain, pasti ada juga. Cuma di proyek ada loh dari anak fakultas filsafat. Masuk ke bidang pertanyaan. Keren, keren, keren. Berarti ini ke depannya masih ada harapan nih, staff. Benar banget. Kalau mungkin dari mewakili Yasugiem ya. Apa sih visi ke depannya dari ESL-CU GM untuk pertanian kita Indonesia supaya lebih maju dan lebih modern? Sebenarnya harapannya adalah ESL-CU GM ini bisa gives impact ke masyarakat melalui salah satunya adalah departemen proyek yang memang dekat banget ke masyarakat. Harapannya memang kita peduli gitu loh dengan pertanian Indonesia. Mahasiswa-mahasiswa ini melalui komunitas ESL-CU GM bisa lebih peduli lagi dengan pertanian Indonesia. Dan memang si UGM menitik beratkan tidak hanya masalah pertanian, maksudnya masalah penanam-penanamannya saja. Tapi paskapannya itu sangat penting ya. Jadi contohnya adalah kalau kita olah sesuatu nih, kita udah panen tapi kita hanya jual ke masyarakat itu value-nya hanya kecil gitu. Sedangkan kalau misalnya kita jual dengan produk yang kita sudah olah maka value-nya itu lebih besar gitu. Jadi visi ke depannya pertanyaan itu tidak hanya sebatas sampai panen. Tapi kepedulian akan paskapannya itu menjadi penting karena paskapannya tidak kalah penting dari masalah penanaman gitu. Jadi value dari sebuah produk itu akan meningkat kalau misalnya kita bisa olah lagi dengan baik. Jadi harapannya mahasiswa-mahasiswa dan LCU GM juga kita bekerja agar kita bisa meningkatkan value pertanian gitu Cal. Ya setuju banget sih karena pertanian sendiri juga kalau aku boleh bilang sih berkesinambungan ya. Jadi gak ada abisnya benar-benar dari bibit sampai jadi hasilnya, sampai hasil panennya keluar, sampai nanti dijual pun itu juga harus dipikirkan gitu. Benar-benar. Dia gak kembali ke dunia pertanian malah kebanyakan larinya jadi apa ya ke bank atau ke perusahaan-perusahaan startup mungkin ya kan. Nah gimana sih persepsi dari Stephanie sendiri ya terkait masalah tersebut? Oke ini last question sih dan tapi aku belum lulus tapi aku tidak akan lagi di pertanian kok. Tentang aja pertanian jadi hidup pokoknya hidup pertanian. Sebenarnya ini banyak banget ya kita jumpai tapi sebenarnya satu-satu masalahnya adalah income. Pasti setelah kita lulus kita mikirin income benar gak? Di luar dari keluarga yang mungkin tapi memang sih ya Cal pertanyaan ini unik. Ini sebenarnya sedikit lari dari pertanyaan Ceri tapi aku mau bahas sedikit. Boleh-boleh. Sering banget nih sering banget eh kamu jurusan apa contohnya kayak aku ya mikrobiologi pertanian ini unik banget. Jadi kalau mikrobiologi itu kesannya langsung naik nih karena kita langsung tentang engineering, genetical engineering, terus bagian lab gitu kan jadi langsung beda. Jadi kalau misalnya banyak anak mikrobiologi pertanian ditanya gini eh kamu jurusan apa? Terus jawabannya apa? Mikrobiologi pertaniannya diilangin. Oh gitu ya? Itu banyak banget anak mikro kayak gitu gitu. Karena memang mungkin tekanan mental kali ya kalau misalnya ditanya sama orang tua, ditanya sama keluarga. Nanti jawabannya kalau di bidang pertanian terus kayak oh pertanian. Jadi waktu kita jawab mikrobiologi pertanian orang langsung bilang oh pertanian. Padahal awalnya itu mikrobiologi tapi kenapa ya orang bilang oh pertanian sambil dengan tatapan yang gimana-gimana gitu gitu ya. Jadi emang perspektif orang tuh tentang pertanian masih miring banget. Jadi pertanian gak berkembang. Nah pertanian gak berkembang ini karena apa? Karena orang-orang muda kayak kita gini ya kayak aku dan Charlie yang muda kita gak terjuni ke pertanian. Padahal kita kaum intelektual. Padahal kita orang-orang calon-calon peneliti yang bisa mengembangkan gitu loh. Jadi memang gak akan berkembang kalau gak ada yang mau terjun ke situ gitu loh. Memang sangat disayangkan banget untuk orang-orang pertanian yang tidak terjun ke pertanian gitu ya. Yang malah melenceng. Tapi memang tidak bisa dielakkan kalau income untuk bidang pertanian mungkin kebanyakan masih kurang menjanjikan ya. Mungkin dibandingkan bidang lain gitu. Contohnya kayak Charlie bilang tadi bidang bank gitu. Maksudnya bagian bank. Itu akan jauh berbeda gitu. Tapi aku mau bilang kalau kita gak mulai dari kita maka pertanyaannya gak akan maju-maju. Kalau kaum intelektual kayak kita gak terjun ya gimana mau maju gitu loh. Oke jadi disini Stefani ingin mengajak teman-teman semua ya berarti untuk cobalah lihat dunia kita, dunia pertanian juga. Karena dari pertanian itu kita masih bisa hidup sampai sekarang sumber makanan kita dari sana semua kan ya. Bener banget tinggal kalau misalnya masalah income atau startup bidang pertanian itu gimana atau bisnis bidang pertanian itu gimana. Kalau aku sih itu ngomongin tentang peluang aja ya. Kita bisa melihat peluang atau tidak gitu loh. Karena kan kalau bisnis pasti aku gak tau ya kalau aku lebih prefer bisnis daripada kerja sama orang. Jadi bisnis bidang apa itu pasti semua menjanjikan lah bisnis rata-rata menjanjikan semua. Oh gak mungkin orang buat bisnis gak menjanjikan. Cuma masalahnya kita melihat peluang atau enggak itu aja sih Cal. Oke oke oke. Nah terkait dengan masalah tadi ya terkait dengan masalah bahwa anak-anak muda ini jarang sekali yang mau terjun di dunia pertanian. Kira-kira menurut YASUGM sendiri dan Stephanie ya apakah Indonesia bisa soal sembah depangan nanti di masa mendatang. Karena kan seperti kita tahu di tahun 2045 kalau gak salah itu Indonesia rencana mau soal sembah depangan. Nah menurut Stephanie gimana nih terkait dengan statement tadi? Aku optimis sih aku optimis banget kalau kita bisa suasem bada pangan gitu. Karena aku pernah baca berita itu waktu itu hits banget karena ada salah satu Ridwan Kamil. Oke jadi Ridwan Kamil itu mencari 5.000 pemuda untuk ikut aksi petani milenial. Jadi emang pertanyaan itu udah mulai nih digencar-gencarkan oh penting-penting-penting gitu. Jadi waktu itu aku waktu baca itu excited banget dan happy banget ya karena jarang-jarang gitu loh. Jadi aksi 5.000 pemuda petani milenial waktu aku gak tau ya itu bulan berapa. Cuman dalam 3 bulan belakangan ini deh kalau gak salah. Dan itu langsung kayak trending banget gitu. Jadi pasti bisa banget terus aku juga waktu tahun kemarin di bulan November-Desember aku juga ada membimbing salah satu desa di Jawa Tengah. Jadi Jawa Tengah itu mereka punya program P2L, Pekarangan Pangan Lestari. Nah jadi di P2L ini dilakuin oleh kelompok masyarakat agar pekarangan mereka digunakan sebagai sumber pangan. Jadi pekarangan yang mungkin terserah pekarangannya dalam jumlah besar. Jadi program-programnya itu kita ada buat rumah bibit. Terus kita juga ada berbagai proyek deh di situ. Cuman itu adalah salah satu P2L ini salah satu program yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Tengah. Jadi aku rasa gini loh. Kalau menurut aku pemerintah udah kasih sinyal-sinyal bagus nih untuk pertanian. Mereka udah dukung. Jadi maksudnya gak hanya dukung sebagai kebijakan ya. Tapi dukungannya ini udah mengajak masyarakat. Karena selama ini yang aku rasakannya mereka hanya kebijakan-kebijakan tapi edukasi kemasyarakatnya kurang nih. Tapi beberapa tahun belakang ini aku merasakan bahwa pemerintah udah mulai mengajak. Mengajak masyarakat untuk ayo ikut serta gitu. Jadi aku yakin banget melalui lampu hijau dari pemerintah nih kita bisa suasana-sua sembah da pangan. Karena apalagi pandemi ini ya kayak enggak ceri suka nanam-nanam gak nih? Oh iya lagi kebetulan juga lagi nanam sih. Nanam kacang panjang, timun gitu-gitu. Bener, jadi itu dia. Thanks to pandemi ini lagi-lagi. Thanks to pandemi kita jadi belajar untuk tanam-nanam di rumah. Ada yang nanaman-tanaman hias tapi ada juga yang nanam tanaman pangan gitu kan. Jadi itu menarik ya. Menurut aku kalaupun kita gak jual, gak jual nih ke tetangga-tetangga. Tapi kita bisa mencukupi diri kita sendiri gitu. Itu hal-hal kecil yang aku bilang. Hal kecil juga gives impact gitu. Jadi aku optimis kita bisa. Sip, sip. Ya terkait dengan program pemerintah tadi ya aku juga baca kebetulan yang 5.000 petani milenial itu kan. Sama Ridwan Kamil. Nah tapi juga ada lagi yang kemarin kita sempat posi yang 1.000 petani untuk dikirim ke Jepang. Dan menurut gue itu menarik sekali ya. Karena pemerintah Indonesia ternyata sangat peduli dengan perkembangannya pertanian sendiri. Pertanian Indonesia kan mungkin memang masih minim teknologi. Jadi gak ngomongan doang. Iya jadi dengan dikirimnya petani milenial ke Jepang diharapkan nanti mereka bisa membawa ilmu yang bisa mencukupi gitu loh untuk nanti Indonesia mendatang kayak gimana gitu. Nah terakhir nih sebelum kita tutup podcast kali ini. Dari Stefani sendiri dan ISLC ya. Gimana sih harapan terhadap pertanian Indonesia nanti di tahun-tahun mendatang? Aku dan ISLC tentunya sangat berharap pertanian ini terus berkembang ya. Khususnya kesejahteraan petani itu gak bisa kita kesampingkan lagi. Jadi pertanian harus memikirkan kesejahteraan petani. Tapi lebih daripada itu kita harus juga memikirkan kesehatan nih. Kesehatan tanah kita, kesehatan udara kita. Jadi pertanian, kesehatan lingkungan juga perlu diperhatikan. Tidak hanya produktivitas tinggi, tapi setelah itu tahun-tahun berikutnya kita gak bisa panen. Tapi produktivitas tinggi, tapi kesehatan lingkungan juga harus dijaga. Harapannya pertanian terus berkembang, up to date, terus up to date dengan kehadiran. Harapannya ini untuk mahasiswa juga kita bisa terjun dan bantu masyarakat. Dan kita tetap perhatikan value antara nilai ekonomi dan kesehatan lingkungan itu pada proporsinya masing-masing. Gitu, Cal. Oke, siap. Luar biasa sekali perbincangan kita kali ini dengan Stephanie dari IAS LC UGM. Sekiranya kalau ada kesalahan dalam pengucapan, mohon maaf juga. Tapi untuk podcast kali ini, kita sudah belajar banyak ya teman-teman semua. Kalau peran penting mahasiswa itu sangat penting sekali untuk kemajuan nanti pertanian di masa mendatang. Dan harapannya ke depan juga pertanian semakin maju dan semakin banyak mahasiswa yang terjun ke pertanian. Baik, Stephanie, terima kasih sekali untuk waktunya. Semoga kita bisa ngobrol nanti secara in person ya, secara tetap muka. Terima kasih juga loh untuk Max Indonesia Udang 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 IAS UGM. Kita sangat senang karena anak muda juga bisa nih ngomongin tentang pertanian. Terima kasih Max Indonesia. Terima kasih telah menonton!